Karena anda kehilangan pahala ribuan tahun Baca Al-Quran, satu hurufnya berapa? Sepuluh Itu paling minimal Dalamnya, At-Tirmidhi, nomor hadis 2010 Ya, At-Tirmidhi, nomor hadis 2010 Ya, manqara harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran Dia mendapatkan sepuluh pahala dari setiap satu hurufnya Walam akul alif lam mim harfun Saya tidak katakan kepada Nabi, alif lam mim satu huruf Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf Walikuli harfin ashru hasanat Setiap hurufnya, sepuluh kebaikan Sepuluh itu dihitungnya jangan begini Satu, dua, tiga, empat, bukan Carang hitungnya, satu, keduanya lima ratus tahun Dua, ketiganya lima ratus tahun Tiga, keempat, lima ratus tahun Jadi kalau anda sehari ngebaca Al-Quran Anda rugi karena anda kehilangan pahala ribuan tahun Rugi Sebentar, gini-gini cara memahaminya Yang pengen masuk surga Coba angkat tangan Yang pengen ke surga Ya, Alhamdulillah Sudah, turun Masya Allah Yang surganya Firdaus Tuh, belum saya minta, udah pada ngangkat Yang pengen ketemu Nabi Oh, Masya Allah Biasanya syaratnya meninggal dulu Biasa nih Ya, tadi kan pengen surga Firdaus Ya kan, pengen ketemu Nabi Masuk surga itu Syaratnya Satu, beriman Kedua, beramal soleh Jadi amal salahnya Dikit Dikalahkan oleh amal solehnya Turmusnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25 Baik, jadi amal solehnya mesti banyak Salahnya mesti sedikit Pahalanya udah banyak Dosa dikit Dikalah Anda pengen jadi ahli surga Rumusnya Kumpulkan pahala yang banyak Dosa dikit Sekarang saya tanya pada Anda Siapa yang gak punya dosa? Angkat tangan Nah, kayak tadi ngangkat Yang dosanya dikit Angkat tangan Tuh Yang dosanya banyak Tuh Saking banyaknya Sebagian gak bisa ngangkat Ini kan dahsyat Ngaku dosa banyak Pengen ke surga Kak Rumus Menghilangkan dosa Dengan amal soleh Ketika soleh naik Salah turun Itu Rumus Kalau salahnya naik Solehnya turun Makanya orang-orang yang berbuat salah Gak bisa berbuat soleh Orang-orang yang sering berkata yang kotor Gak punya kosa kata yang baik Makanya yang keluar salah Karena di dalam dirinya Gak ada yang soleh Orang-orang yang punya kata-kata soleh Gak bisa bertutur kata yang kotor Bahkan mau mencelah aja Gak ketemu Cucu Nabi Di antaranya Al-Hasan Itu Masya Allah Mulia akhlaknya Mirip Nabi SAW Ya dari wajah Al-Hussein Juga mirip Nabi Tapi kalau disebutkan Akhlak Para ahli hadith Ahli sejarah Mengatakan Di antara yang paling mirip Akhlak Nabi Allahu Akbar Al-Hasan Al-Hasan Cucu Nabi SAW Ahli Quran Ahli Al-Quran Ya sepeninggal Nabi SAW Dalam keadaan fitnah yang sangat dahsyat Jalan di pasar dengan anaknya Anaknya diberi nama dengan nama kakeknya Datuknya Muhammad Allahu Akbar Sedang jalan Dicaci maki oleh orang sekitarannya Dasar kamu begini 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 Didengerin Sampai habis Anda bayangkan Dicaci Sebuku Gak ada satu huruf pun Bisa membalas Didengerkan Begitu orangnya pergi Fantolaka Orang yang mencelah ini pergi Anaknya bertanya pada bapaknya Ya abati Lima lam taruh Pak Kenapa gak dibalas Atau diklarifikasi Bapak gak seperti yang dia sampaikan Apa jawaban Al-Hasan Radiyallahu ta'ala anhu Kata Al-Hasan Ya bunaya wala adri kai fa'arud Nah Bapak tuh gak tahu Bagaimana cara balasnya Jadi mencari di hatinya itu Untuk membalas Sekedar mengatakan Saya gak seperti yang kamu sebutkan Atau kamu pun tidak lebih baik Daripada saya Itu kalimat tuh gak ketemu pak bu Gak ketemu Saking bersihnya hatinya Jadi kalau orangnya soleh 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 Maka yang salah akan hilang Ya Makanya orang-orang baik itu Itu Menemukan kata-kata kotor Gak bisa Menemukan celahan Gak bisa Karena memang susah Gak ketemu di hatinya Sama orang yang salah pun Menemukan yang baik Susah Ya Preman ketemu preman Ketemu Ahi Assalamualaikum Susah Kiai Ustadz bisa Jamaah talim Mungkin Ahi Assalamualaikum Uhti Assalamualaikum Nyampe Ya karena itu orang yang terbiasa baik Akan keukur dalam hidupnya Nah rumus cepatnya Kalau ingin baik Yang salah ingin kita hilangkan Rumus cerdasnya Cari amalan yang ketika dikerjakan Pahalanya berkumpul Banyak Modal dikit Keuntungan banyak Solat dikerjakan Selesai solat Pahala sepuluh Selesai solat Tapi Al-Quran Setiap hurufnya Bukan selesai baca Setiap hurufnya Langsung diberikan sepuluh Jadi kalau anda punya dosa Satu nih Satu Salah liat Mata salah liat Yang gak boleh diliat Kelihatan Ada gambar gak bagus Di handphone Kelihatan Istighfar iya Cuman mata gak berpaling Astagfirullah Salah nih Pak Salah nih Astagfirullah Salah Satu Salah Baca Quran Apalagi pada yang tidak diniatkan Gak sengaja Ada yang terlihat Dipalingkan Salah Baca Quran Sekali satu huruf Hilang tuh Masih punya modal sembilan Masya Allah Tapi bacanya juga Jangan begitu-begitu amat Dosa berapa nih sehari nih Kayaknya cuman lima deh Masya Allah Alif Lam Udah dulu lah Boleh Jadi sebelum kita bahas Kita baca dulu Mudah-mudahan Saya tidak ingin Satu dua orang Yang punya pahala Kita semua Insya Allah baca Ya ikuti bacaan saya A'udhu billahi minash shaytani rajeem A'udhu billahi minash shaytani rajeem A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim 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 Baik Surah ini Disebut Surah An-Nur Sifatnya madaniyah Diterunkan setelah hijrah Terdiri dari 64 ayat setidaknya Kenapa dinamakan dengan An-Nur Di pertemuan lalu Sudah kita bahas Bahwa seluruh isi Di surah ini Adalah bimbingan-bimbingan Allah Yang dijanjikan oleh Allah Jika diamalkan dengan benar Maka kita akan diberikan cahaya Dalam kehidupan Baik di dunia Di alam kubur Ataupun sampai kembali ke akhirat Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Saya sudah sampaikan di pertemuan lalu Setidaknya 64 ayat ini Akan dibagi kepada 10 bagian pokok Yang sudah saya sampaikan Di pertemuan-pertemuan lalu Detilnya Kita akan bahas Di pertemuan saat ini Masuk kepada ayat yang pertama Kita bacakan Sebelum kita mulai Kita sambungkan dulu Dengan pengertian An-Nur Jika kalian ingin mendapatkan Cahaya dariku Kata Allah Ingin terang Di kehidupan dunianya Tersinari di alam kuburnya Dan punya cahaya Sampai masuk ke surganya Maka aku turunkan Surah berikut ini Yang kalian harus amalkan isinya Berikut satu surah Kami turunkan Seluruh isinya Kalau ada kata surah Maka Yang penting kita garis bawahi Ada dua yang paling utama Yang pertama Allah ingin memberikan penjelasan Dengan sangat kuat dan penegasan Bahwa jangan pisahkan Pelajaran di ayat-ayat itu Sehingga mengambil Satu dua bagian saja Tanpa mengkaji keseluruhannya Yang penting Di ayat ini Kata Allah Di surat ini Bukan satu dua ayatnya Tapi seluruh ayatnya Dalam satu surah ini Karena itu Kalimatnya dibuka Dengan kalimat suratun Bukan ayatun Jadi kalau anda ingin dapatkan Cahaya dengan sempurna Mata bercahaya Nanti ada disini Bimbingan tentang mata Lisan bercahaya Pangan bercahaya Kaki bercahaya Maka pelajari Seluruh ayat di surah ini Satu surahnya Bukan satu dua bagian ayatnya Jelas disini Baik Yang kedua Kata suratun Saya jelaskan di pertemuan lalu Itu asalnya Bisa seakar dengan kata Surun Surun Atau surun Bisa surun Atau surun Disini diberikan sifat Di akhir ditambah Menjadi suratun Ya di antara satu Dari sekian akar katanya Surun Saya pernah sampaikan adalah Pembatas Batas Atau pagar Ya sehingga di Madinah Pernah dibuat pagar Disebut dengan Su'rul Madinah Batas kota Madinah Dengan kota-kota yang lainnya Kalau anda sudah melewati Batas itu Ya dijaga disitu Supaya orang-orang yang tidak berkepentingan Tidak masuk ke situ Batasnya disebut dengan Su'run Kadang-kadang disebut dengan Su'run Ya su'run Seperti di Al-Quran tadi Surah ke-57 Al-Hadid Ayat ke-13 Ya Yauma yaqul munafiquna Wal munafiqat Lilazina amanu dhuruna Naqtabis bin nurikum Kilar ji'au Fal tamisu Nuran Fadhuribabainahum Bisurin Ya Bisurin Maka dibuatkan dari orang munafiq ini Dengan orang-orang beriman Satu pagar pembatas Yang tidak bisa melewati itu Jadi su'run Ya Di antara turunan katanya Ditemukan di Quran Surah Al-Hadid Surah 57 Ayat ke-13 Allah buat pembatas Antara neraka dengan surga Sehingga orang neraka Tidak bisa sampai ke surga Tapi kalau ahli surga Bisa saling mengunjungi Tergantung levelnya Jika levelnya paling atas Dia bisa berkunjung ke bawah Level bawah Tidak bisa berkunjung ke atas Dia ada 4 level surga nanti Ya level surga bersama Level surga dengan para nabi Ya semua nabi yang pernah tinggal di bumi Itu ada di Quran Surah ke-4 An-Nisa Ayat 69 Amalannya ada di situ Yang berhak di surga bersama nabi Itu semua nabi Ini dari nabi Muhammad SAW Sampai nabi Adam Ada di situ semua Ya Muhammad SAW Ya bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdul Manaf Bin Kusay Bin Murwa Bin Kilab Bin Ka'ab Bin Galib Bin Fikir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaima Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Nizar Bin Mudar Bin Ma'ad Bin Adnan Bin Addi Bin Adri Bin Muqawam Bin Nahur Bin Tari Bin Ya'ruf Bin Yastub Bin Nabit Bin Ismail Bin Ibrahim Di dari zaman nabi Adam Sampai nabi Muhammad Komplek nabi Muhammad Paling bagus Yang paling tinggi Paling elit Itu semua para nabi Bahasanya nabi Semua para nabi Yang tinggal di situ Paling utama Ada tiga golongan Satu para syuhada Syuhada Orang-orang yang syahid Syuhada Makanya saya katakan Kalau ada amalan-amalan Yang setara dengan nilai jihad Yang kalau wafat syahid Cepat buru itu Sekarang gak ada tuntutan untuk bela Ya'bela negara Bela ibadah Dan sebagainya Gak ada sekarang Yang ada apa Cari amalan setara Contoh apa Madis ilmu Makanya dalam sepekan Coba cari amalan yang bisa mengantarkan Ke surga dengan cepat Masa mau cari dunia terus Mau sampai kapan Untung cari dunia Satu saat akan pulang Kita akan tinggalkan Makanya buat program Eh pekan ini dimana pengajian Al-Hikmah Oh ini Al-Hikmah Ini An-Nur Ini Masjid Raya Penuk Indah Yang ini Masjid A Masjid B Petahkan oleh kita Begitu ada bagian yang kosong Kita hadiri Datangi Wafat Anda sedang dalam perjalanan Menuntut ilmu Wafatnya Syahid Syahid Bahkan ada hadis Nabi di Ibnu Majah Nomor hadis 233 Dari sahabat Abu Darda Siapa yang menyiapkan dirinya Sengaja untuk menuntut ilmu Melapangkan waktunya Maka setiap langkahnya Langsung akan dicatat Oleh Allah diperintahkan pada malaikat Catat setiap langkahnya Untuk meringankan langkah dia ke surga Bahkan sebelum dia berangkat Kata Allah Saya akan kirimkan malaikat Khusus untuk membentangkan sayap Yang memberikan rida kepadanya Rida nya malaikat diantaranya Bisa memohonkan istighfar kepada Allah Yang kedua mengaminkan doanya Makanya sebelum berangkat Doa dulu Ya Allah Mohon tambahkan ilmu pada saya Ya Allah mudahkan saya di pengajian Jauhkan dari sifat ngantuk Jauhkan dari Allah yang membuat konsentrasi saya hilang Minta berdoa Ya itu ada malaikat Makanya malaikat sifatnya goib Gak tampak Kalau ditampakin Gak jadi berangkat Baru keluar rumah Udah liat sayap Bagi liat Wih Anda siapa? Malaikat maut Terima kasih telah menonton!